I am back adalah film yang diadaptasi dari film Luke Husbeck menceritakan tentang seorang diktator asal Italia bernama Benito Mussolini yang muncul kembali setelah puluhan tahun kematiannya film ini dirilis pada 1 Februari 2018 disutradarai oleh Luca Miniero diperankan oleh Massimo Popolizio Frank Matano, Stefania Rocca dan beberapa aktor Itali lainnya tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya let's get started di sebuah kota provinsi Roma, Italia ditampilkan seorang jurnalis TV swasta bernama Andrea yang sedang syuting bersama anak-anak berbakat di bidang sepak bola tiba-tiba suara bising menghentikan mereka yang membuat burung-burung ini berterbangan suara itu bersumber dari bekas bangunan tua dengan tulisan latin terpampang yang berarti pintu gerbang ajaib di balik pintu gerbang ajaib itu nampak Benito Mussolini yang sedang berupaya untuk berdiri Mussolini dibuat heran oleh keadaan sekelilingnya di dalam hati, Mussolini berkata ternyata aku masih hidup makin terheran saat orang-orang mengajaknya selfie Mussolini mencoba bertanya kepada nenek si nenek ini pun refleks ia langsung tertuju pada penjual koran dan melihat tanggal yang berlangsung yaitu 28 April 2017 entah kenapa ia pun pingsan ketika Mussolini tersadar dari pingsan ia sempat menduga kalau pasukan Nazi Jerman sengaja menciptakan dunia paralel untuk menyelamatkannya dari para pemberontak kedua penjual koran ini pun awalnya mengira kalau Mussolini sedang shooting film dokumenter mereka lalu memberitahu bahwa tahun yang berlangsung yaitu 2017 bukan 1945 Mussolini pun mulai bergumam bahwa perang nampaknya belum dimenangkan pesawat Inggris dan Amerika menjatuhkan lebih dari seribu ton bom di Roma mereka mempermalukanku ditembak dan digantung ternyata apa yang pernah dikatakan Hitler itu benar bahwa aku beruntung bertemu dengan orang seperti dia satu persatu koran dibacanya ia menemukan 63 sistem pemerintahan yang telah diubah di Italia selama puluhan tahun ketidakhadirannya ia pun menganggap bahwa perang tidak pernah berakhir dan bertekad untuk melanjutkan misinya berpindah ke perusahaan TV swasta yang sedang rapat pemilihan direktur baru yang jatuh kepada seorang wanita bernama Berlin dimana itu membuat Daniel yang sudah bertahun-tahun menjabat sebagai wakil direktur merasa kecewa kekecewaan itu dilampiaskan kepada Andrea dengan memecatnya tanpa alasan yang jelas Andrea berusaha menawarkan film terbarunya yaitu kemenangan pesepak bola anak-anak Roma saat melawan pemain dari Berlin sayangnya pemecatan harus ia terima dengan perasaan sedih Andrea kembali melihat film terbarunya yang belum sempat ditayangkan tiba-tiba pandangan mereka tertuju pada sosok berseragam lengkap dan terlihat seperti Benito Mussolini segera ia pun pergi mencarinya sementara Mussolini menatap bangunan sejarah yang sudah dijadikan villa dimana bangunan ini menjadi tempat istirahat Mussolini sebelumnya ia kemudian mengambil sebuah benda yang dulu pernah ia simpan setelah itu ia masuk ke dalam bangunan tersebut keesokan paginya ketika Mussolini masih tertidur segerombolan orang datang dan Mussolini pun berlari keluar tanpa sengaja ia bertabrakan dengan Andrea yang kebetulan lagi mencarinya Andrea lalu mengajak Mussolini untuk makan bersama di tempat ini Andrea menawarkan untuk membuat film dokumentasi selama berperan sebagai Mussolini Mussolini pun menyebutkan nama lengkapnya selain itu ia juga menyebut negara Mesir dan Inggris untuk ditaklukkan pertama kali bahkan ia hanya membutuhkan 220 ribu pasukan untuk bisa menguasai dunia hanya dalam waktu 30 hari apapun yang Mussolini katakan Andrea hanya percaya kalau Mussolini hanyalah seorang aktor komedi singkat cerita keduanya jalan-jalan berkeliling Italia dengan kepentingan yang berbeda Andrea ingin membuat film dokumenter yang dapat membawanya ke kesuksesan sementara Mussolini ingin menguji suasana hati orang Itali dengan harapan suatu hari ia akan kembali berkuasa selama mereka berpergian Mussolini mulai bertanya dan berinteraksi dengan orang Itali saat difilmkan oleh Andrea tetapi kemudian ada pertengkaran diantara mereka ketika Mussolini menembak seekor anjing meski demikian Andrea tetap melanjutkan film dokumenter bersamanya dan dalam waktu singkat keduanya menarik minat serta pujian yang begitu banyak karena popularitas Mussolini yang terus meningkat dan ide-idenya diterima oleh orang banyak Andrea akhirnya memutuskan untuk membawa Mussolini ke perusahaan TV swasta tempat ia bekerja dulu Direktur Belin yang sangat terpukau dengan kepribadian Mussolini kemudian membuat acara televisi baru yang didedikasikan untuk diktator bersamaan dengan itu Andrea kembali diperbolehkan untuk bekerja sebagai pelayan akan tetapi Mussolini tidak suka jika Andrea bekerja sebagai pelayan Andrea pun kembali menemui Daniel dan memberi tahu bahwa ia tetap bekerja sebagai pembuat film di sisi lain Francisca ditunjuk sebagai asisten pribadi Mussolini Francisca memperkenalkan dunia internet kepada Mussolini agar bisa mengakses dunia luas hanya melalui gadget yang mereka miliki saat pembuatan akun email Mussolini terkejut ternyata ada banyak sekali akun palsu yang menggunakan namanya ia pun mencoba meng-input dengan nama Adolf Hitler dan ternyata jauh lebih banyak lagi pengguna dengan nama Hitler karenanya darah tinggi Pak Botak nyaris saja kumat berlanjut ke sebuah program TV dengan konsep komedi saat Mussolini mulai tampil semua penonton takjub dan kegagahannya disini Mussolini mengungkapkan terkait aksi terorisme peradaban dan sistem pemerintahan di Italia selain itu ia juga menyayangkan akan adanya media sosial seperti Facebook Instagram apalagi TikTok yang isinya hanyalah sampah yang berpotensi buruk pada mental generasi selanjutnya ia pun berjanji akan menyajikan tontonan yang bermanfaat dengan kata lain propaganda versi Benito Mussolini berawal dari sinilah nama Benito Mussolini semakin melambung bahkan menarik perhatian dari media asing hanya sedikit orang yang secara terbuka mengkritik retorika populis fanatik Mussolini ia juga kerap dibandingkan dengan Hitler dan Stalin sebagai diktator paling berpengaruh dalam sebuah acara televisi si pewancara bertanya kepada Mussolini siapa yang memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 1934 belum sempat menjawab animasi Hitler pun dimunculkan melihat gambar itu Mussolini hanya berkata inilah masalah negara ini seiring waktu berjalan nama Mussolini kian meningkat berbagai siaran TV ia hadiri tetapi kemudian hal tidak terduga pun terjadi yaitu beredarnya video penembakan terhadap anjing kecil seketika perspektif orang-orang terhadap Mussolini pun langsung berubah yang tadinya dipandang sebagai penghibur profesional sekarang menjadi paling menakutkan kejadian itu berimbas kepada Direktur Belin yang dianggap gagal dengan tanggung jawabnya ia digeser dari jabatannya dan digantikan oleh Daniel sementara Andrea dan Mussolini tidak difasilitasi lagi Andrea lalu membawa Mussolini ke rumahnya namun istrinya Andrea tidak setuju jika Mussolini menginap di rumahnya keduanya pun memutuskan untuk menginap di rumahnya Francisca tiba-tiba neneknya Francisca yang selamat dari pertempuran di kota Gedo Roma mengungkapkan betapa kelamnya kehidupan di masa kekuasaan Benito Mussolini ia bahkan muak atas ide-ide propaganda Mussolini Mussolini yang hanya terdiam langsung pergi tanpa sepatah katapun Andrea yang masih kepikiran atas ucapan si nenek bertangkar dengan Mussolini dan meninggalkannya sendirian Andrea kembali mengamati video awal munculnya Mussolini di dalam video itu terlihat jelas Mussolini jatuh dari atas disertai ledakan penasaran Andrea pergi ke tempat itu dan ternyata tempat itu adalah pintu gerbang ajaib yang dipercaya sebagai pembatas antara orang hidup dan orang yang telah meninggal Mussolini sendiri saat hendak tidur dengan alas kardus sekelompok pria bertopeng datang menghajarnya Mussolini babak belur dan dirawat oleh Belin Belin mengatakan bahwa pelaku pengeroyakan tersebut adalah kelompok aktivis perlindungan hewan setelah itu Belin mempertemukan Mussolini dengan pemilik anjing yang pernah Mussolini tembak pertemuan itu disiarkan di berbagai saluran televisi Mussolini kemudian secara terbuka meminta maaf kepada pemilik anjing dengan harapan agar orang-orang kembali menaruh kepercayaan terhadapnya sesaat kemudian Andrea datang menerobos masuk kedatangannya sempat ditahan oleh polisi yang berjaga tanpa peduli Andrea tetap memaksakan diri untuk masuk ke dalam studio televisi ia berupaya untuk meyakinkan orang-orang bahwa pria yang mereka pikir sebagai aktor komedi ternyata dia adalah Benito Mussolini yang sebenarnya sayang sekali tidak ada satupun yang percaya dengan ucapannya Andrea lalu merebut pistol di tangan polisi dan menodongkannya kepada Mussolini tetapi meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuh Mussolini pada akhirnya memutuskan untuk tidak menembaknya dengan sebuah alasan tidak mau selevel dengan Mussolini selepas itu Andrea kemudian ditangkap berlanjut dimana Mussolini mulai jatuh cinta dengan Belin dikarenakan kehadiran Belin membuatnya teringat pada mantan kekasihnya bernama Clareta Betaci nampak keduanya sedang dalam perjalanan Mussolini dengan memanfaatkan karisma popularitas dan media terus melanjutkan misinya untuk merebut kembali kekuasaan politik di Italia di Italia